Hai kemen ke ngotot pajak rokok elektrik harus berlaku 2024 namun pelaku usaha menolak emang itu rokok elektriknya ada pajak bukannya ada biaya cukai ya dininya di eh apa namanya eh biaya cukai di ini apa ya Allah apa ya saltnik di liquidnya liquid yang liquid susah banget ya di liquidnya kan udah ada ini bukannya udah ada biaya cukainya ya harusnya kan kalau udah ada biaya cukai udah bayar pajak ya asosiasi pengusaha pep menilai kementerian keuangan melakukan keputusan sepihak atas rencana implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik di tahun 2024 padahal beberapa waktu lalu kementerian keuangan dan pengusaha pep sudah melakukan diskusi dan berusaha cari jalan tengah untuk memudah memundurkan penerapan pajak rokok buat pep di tahun 2000 tahun 2026 gimana menurut kalian Oh jadi eh istilah itu pajak-pajak rokok yang mau dinaikin kan katanya tahun depan kan 2024 itu mau dinaikin tuh si pajak rokok jadi mahal gitu karena ini juga akan berlaku di liquid di liquid pep gitu Jadi ya enggak ah tambah mahal aja rokok anjir sekarang aja gua rokoknya udah aneh-aneh nih kayak sekarang aja gua pakai enggak jangan-jangan ah makin banyak aja nih merk rokok yang aneh-aneh di tahun depan nih soalnya gini kalau untuk rokok berat kayak gua ya gua sih yang penting kebulan aja ya nggak sehat sih cuman jadi PR lagi gua nyari rokok-rokok alternatif lagi gitu yang sekarang aja kan udah mulai naik nih rokok gua sekarang yang itu pun udah rokok rokok-rokok bukan rokok yang dulu gua pakai sekarang udah pakai rokok aneh-aneh juga gua namanya tapi yaudahlah ya kalau emang buat kebaikan negara sih nggak apa-apa kalau menurut gua kayak oke selamat menikmati